nah sekarang kalau kita kalau kita tanya sama bosnya langsung gimana Pak suka dukanya jualan bakso nah gimana kira-kira terkadang kita namanya jualan ya bisa rame bisa sepi walaupun walaupun sudah legend ya walaupun walaupun katanya sudah dari tahun tujuh bulan ya tapi kalau di bakso Pak Kumis ya rata-rata setiap hari itu kita menghabiskan detailannya itu sekitar 20 kilo oh 20 kilo ya tetelan ya guys ini kok tumben Gus kita ngempir-ngempir sampai ke tengah pasar ya ketengah pasar apa kedepan pasar namanya sampingnya samping pasar sebelah selatan lah nah jadi kita kali ini ke sini demi nah ini lele demi bakso urat tetelan Pak Kumis yang juga cobor di seberangnya pasar kenang pokoknya ya jadi katanya katanya bakso bakso urat Pak Kumis ini yang yang paling yang paling terkenal katanya uratnya ya coba-coba langsung cek berendak disini wuuh wuih 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 ini ini urat semua ini Pak Iya Pak apa ada bakso nya ada bakso ada mie ayam lengkap ya ya jadi nggak nggak salah bagus ya kali ini ya kita ngempir-ngempir sampai ke pasar-pasar gini cuma demi nyobain Oh ini uratnya ini uratnya uratnya urat sapi Pak sapi semua ya ini satu porsi yang kayak gini berapa harga 15.000 tapi dapatnya sebanyak ini ya wistimewer besmano lulu lulu tapi disini disini juga ada tempat makannya ya ada apa di dalam wujud dalam ya wuih jadi wuih ini 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 baru baru bisa dibilang surganya bakso urat ya surga bakso urat di Bali ya ini ini ceritanya sama persis Pak sama yang bakso urat Pak kumis yang dimana ini ya yang murah-murah ini cabangnya kalau paknya nih apanya Pak kumis saya anaknya pak wuuh anaknya karena anaknya ini sama persis ternyata anak nyai Oh ya itu Oh itu ada itu ada fotonya Pak kumis ya di tengah ya 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 ini sambil sambil kita tanya-tanya sama beri pasak namanya apa nih saya Mas Kadir nah Mas Kadir ya ini coba-coba diceritain sejarahnya historinya gimana bakso Pak kumis dulu tercipta di Bali nah terlahir di Bali jadi dulu ini Bapak yang awalnya dulu keliling tahun berapa itu tahun berapa itu tahun 70-an dari tahun 70-an aku belum lain bro ya wuih sambil lihat-sambil lihat ini sambil lihat bakso nya nah jadi itu Bapak keliling tahun 70-an di Bali ya di Bali ya jadi kita buka cabangnya di area Pasar Terenang Pak wuuh ini baru buka cabangnya di sini ya ini baru buka cabangnya yang pertama kan yang di ayam muru ini enaknya enaknya di sini juga ada mie ayam juga ya kalau di Pak kumis yang lama kan cuma ada bakso aja nah di sini juga ada mie ayam kalau mie ayam berapa Pak 10.000 Rp10.000 kalau mie ayam plus tetelan bisa kalau plus tetelan 15-an ayam plus tetelan ya guys kalau dilihat dari mie ayamnya ini yang paling yang paling bikin dadal fokus tetep tetelannya tetelannya oke tapi karena emang judulnya ini bakso urat ya yang direview dulu bakso nya ya 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 bagus guys ini udah udah ditambahin kecap sambal ya udah duluan judulnya enggak kuat iman hai ya sih Haicil arasnya juara teraya Hai kg banyak tulang budaya Hai eh Ayoカンタ nyamuk sama hitam enggak banyakpresapnya banyak sabonya свет sambalnya hitam yang bikin enak selain bakso nya ya tempatnya ya gampang nyarinya parkirnya juga gampang berada yang murah kan agak susah parkirnya ini ada isiannya nih bakso nya ini bakso uratnya ya oh ini ini langsung masuk langsung masuk itu pantap oh saya sentias Pizzazes solo masak sini tanpa woi 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 działa ya wuuh wuuh panuk kan ini tebelan kasih mie sama buah sama mie enak kalau ratingnya apa? rating 16 16 ini enak banget tetelannya itu apa lagi yang bikin enaknya itu baru pakso nya ya, belum mie nya ya tetelannya gak habis-habis kagunya tadi pas sebelum diisi kecap salsambun cus, iya, nyeprong begini serang wuuh udah habis aja naper apa daya naper enak 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 ya ini masih ada mie nya wuuh 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 ini enak 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 uuuh ini ada si Iwan ini kalau disuruh nge-review kalau tidak pakai sambal melimpah tidak puas jadi kalau persambalan duniawi rajannya si Iwan ini oke sambal ini mantap sebanyak ini loh sebanyak ini loh tadi sambalnya minyak kenyal jadinya kayak gini asik minyak agak enak sama bakunya ketelanya juga banyak ketelanya banyak juga wow it's the best oke ya bagus nambah kak ini warat banget deposisi Rp15.000 enak ya si Iwannya nambah beda masa pertumbuhan ini lagi masa pertumbuhan sekarang Iwan kalau dilihat dari mie nya emang mie enak mie nya rasanya bukan yang kuat sendiri bukan dari mie telur ada mie telur ini yang ini pandai ini mie nya enak mie kuat sendiri mie kuat sendiri apa ini Pak Susito yang ganteng-ganteng Agus aduh gak apa ini habis habis ini enak 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 ya nggak cuma bakso nyetok berarti yang juara di sini ya minyak juga ya wajib dicoba sampai sampai puas wan sampai elek wan nih rupuk sini polnya kalau udah habis baru baru selesai minyak udah habis telannya masih banyak protes katanya siapa lagi telannya nggak bisa bis sampai mokok-mokok dulu nambah-nambah ok biasa Syong comment comment komentari apa rasanya mata petingnya 20 ya semuanya thanks for watching ya dulu-dulu sampai muntah-muntah oh iya thanks for watching ya jangan lupa